Intro Intro Antara mau nangis sama gak mau nangis Waktu pasen nyanyi saya langsung berhenti Tau-taunya abang yang mau di belakang Hai penonton setia youtube RCTI Entertainment Ketemu lagi sama aku Andres Adelio Aku mau ngasih tau nih sekarang Waktunya kalian untuk nonton dasyatnya 2022. Nonton terus ya Di youtube RCTI Entertainment Jangan lupa untuk di subscribe Di like, comment dan juga di share Ke temen-temen kalian semua See you Iya betul Karena harus kerja Udah balik Nah Salah satu Vokalis yang suaranya keren banget Wow Oh ini Adres Juri-juri pandang Juri-juri pandang Itu udah api Itu lagunya naik Aku tau yang mana Yang mana Eh 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 Tengoklah Ayo 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 Kamu segalanya Ayo Ayo Junika 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 Sikap Oke Lembaran kedua Siapa tau kita bisa bagi-bagi ke arah yang lewat Sikap Satu Disah Menirah Menolak Tentak Cinta Kamu Biar Memangun tak Sudah Patamu juga Melanah Walau dunia menolak Cinta Kulu Tetap Tentak Takkan Mencinta Eh Umi, harus ada mobil! Ada mobil! Eh? Apa itu? Gak barang, yuk kita ambarin dong. Kurang lagi nyanyi juga. Wah! Mobilnya ini main bandi aja di sini! Apa sih? Abis nyanyi ini... Gampang banget ya nih! Mau nyawir kali, mau nyawir? Artinya kita nyanyi? Enggak lah, masa iya? Permisi! Enggak! Dimana sih? Makanya ini, dimana sih? Gimana sih? Wow! Yes! Duh, aduh. ini judika bukan ini bayu bayu ya aku cuma ini wooo ini judika coba kita lihat dari belakang ayo kita lihat dari belakang judika coba yang harus ada di mobilnya judika itu apa sih eh judika ini salah satu member selebriti sepsi kalau itu berlebihan kak judika wing striker kalau orang batak tuh harus striker nyerang nyerang kalau kak lawan kalah tuh tak pernah kak kosa dari kamu lah yang ku sakit bener bener mike judika lu mike andelan tuh ada berapa sih kalau offer lu bawa sekarang ada lima semuanya lu bawa bro gua gak bawa maksudnya main gua ada lima kalau dia citaikan gua udah tau bagus-bagus judika ini anak ke enam dari tujuh bersaudara semuanya penyanyi semua bisa nyanyi ada yang nomor dua memang lebih dulu dari gua tapi lebih ke lagu-lagu daerah batak bikin album juga gak bang? kalau untuk daerah album-album batak dia udah lumayan dikenal banget lah kalau dinyanyi sih bukan halnya baru buat keluarga lu ya? emang tujuh bersaudara semua bisa nyanyi ada yang guru vokal ada yang pendeta tapi ngajar juga vokal gereja bener kan teh kalau di grup whatsapp keluarga tuh gak ngobrol tapi nyanyi enggak enggak lebih banyak berantemnya sih eh kita gimana nyanyi bareng lah ini masa ada judika ini kita ngobrol doang kita ajak nyanyi lah sambil janyi coba bro coba pak judika coba gak bisa gue mah wah aneh judika itu beses banget tuh nih mau tau gimana judika men ini kita nyanyi oh enggak ada mau nyanyi 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 ini home band terbaik di Indonesia aduh kita akan nyanyi bro sioyo ya ih cakep banget bang judika mau nyanyi apa nih coba coba tanyakan lagi para hati apakah sebaik yang kita putus atau terus kita sedang mengerti tahankan umum atau hanya sekedar menunda perpisahan mantap mantap iya nah judika ini ada proyek terbaru bareng sama Nur Lela iya itu duet lagu apa tuh pas aku ketemu aku liat dia memang suka banget nyanyi gimana kalo kita bikin single aja gitu wah maksud gue kan kalaupun mereka defable tapi kalo mereka punya potensi kenapa gak kita kasih gitu bener-bener-bener oke berarti ntar kita dengerin ya bareng Nur Lela ya kita dengerin langsung oke kita langsung ke studio kita ke studio kita ke studio biar audien biar audien biar audien biar audien coba tanyakan lagi kita sedang mempertahankan selamat datang di rumah dasya well come well come well come well come lebaran kedua abang ini ada tiga nih kita punya banyak nih mau duduk yang mana nih coba sini dong mau berubahan di meja juga boleh saya di tengah aja sayang karena gak terlalu tinggi ya jadi saya di tengah biar keliatan oke silahkan duduk santai-santai judika diminum aja bro ya lebaran nih iya silahkan duluan Iya, iya, iya. Nanti kok biasa. Itu kuriga ya. Iya, saya agak-agak curiga kalau anda yang bicara. Eh, bang Yurika kalau mood-mood lebaran kayak gini walaupun gak lebaran, biasanya bang Yurika itu kumpul keluarga atau lebih ke liburan? Liburan biasanya. Tapi kalau nalai dari sini, kalau dulu waktu di daerah di Prastage, di kampung itu biasanya kita jalan muter ke tetangga-tetangga. Oh tradisinya masih kuat disamanya. Tradisinya kuat banget. Jadi kita datang sama Idul Fitri, kita duduk makan kue-kue. Iya, iya. Makanya kadang-kadang kita nunggu banget momen-momen itu. Iya, iya, iya. Sampai sore biasanya udah kenyang tuh. Udah mulai ngantong-ngantongin. Iya. Wajik, kebanggaan. Wajik. Gue tadi penasaran banget sama Nur Lela. Nah, kita pengen ngobrol juga sedikit sekalian gue pengen denger gimana duetnya Judika sama Nur Lela. Ini dia Nur Lela. Gue cepet dulu bro. Selamat datang Nur Lela. Ya, temen banget. Selamat datang di Dasya. Selamat datang Nur Lela. Oke. Selamat datang Nur Lela. Pada Ayu Dewi, selamat datang di dasar. Terima kasih. Gimana rasanya? Pertama kali masuk TV. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Nur Lelah kan waktu itu pertama kali ketemu Bang Judika, nyangka gak sampai akhirnya bisa duet dan punya lagu bareng Bang Judika? Pas saya mau ke Jakarta, Bang Judika gak dari datang. Ya udah. Mungkin putuslah harapan saya ketemu. Kecewa. Saya nyanyi antara mau nangis sama gak mau nangis. Waktu pas saya nyanyi, saya langsung berhenti. Tau-taunya abang nyambung di belakang. Wow. Surprise banget ya. Abunya lu terusin. Iya dia waktu itu nyanyi. Gigi kalau kau cinta. Mungkin kayak dia ceritain tadi gue juga gak tau waktu itu gimana. Terus dia nyanyi mungkin gue udah dikasih tau gak bisa datang kali. Surprise. Terus dia nyanyi, gue taunya gue nyambungin dia nyanyi ya. Oh. Pas gue nyanyi dibutupun nangisnya parah banget. Gue jadi nahan nangisnya juga jadi parah. Nyanyi gue jadi kontrol vokalnya. Gitu-gitu. Dan sekarang punya project bareng. Gak. Pena tinggalkanku. Tentang apa sih bro lagunya? Pena tinggalkanku jadi waktu gue setelah gue janji bikin single. Gue mulai cari lagu. Terus temen-temen gue yang bikin gue juga bikin. Tapi gue pengen lagu ini bener-bener dalam liriknya. Gue pengen lagu ini bisa mewakili nulela. Mewakili banyak orang yang mungkin merasa sendiri. Mungkin merasa ada yang kurang. Terus waktu itu gue lagi cover lagunya Tris Waka di Judika Studio. Yang request lagu dia Aku Bukan Jodonya. Dan akhirnya jadi lagu ini ceritanya tentang orang yang merasa hidupnya itu sendiri. Kayak gak ada yang nolong, tantangannya banyak. Tapi motivasinya adalah percayalah kalau Tuhan tuh selalu ada. Kita harus tetap bersyukur dan percaya kalau Tuhan tuh selalu ada di setiap tantangan hidup kita. Oh langsung ini deh penasaran pengen banget denger lagunya. Tung deh. Ya. Judika dan nulela. Tak pernah tinggalkanku. Oke. Aman? Aman Bang Ju. Tung deh. Tung deh. Tung deh. Tung deh. Tung deh. Tung deh. Tung deh.